Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Satpol PP Kota Metro Lampung menangani evakuasi sarang tawon yang berlokasi di lantai 6 Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Metro. Berdasarkan informasi yang dipoleh dari Damkarmat Satpol PP Kota Metro Lampung, evakuasi sarang tawon itu berdasarkan laporan pihak RS Muhammadiyah Metro yang merasa terganggu dengan adanya sarang tawon. Kabit Damkarmat Satpol PP Kota Metro Marwan Hakim melalui danru Damkarmat Satpol PP Metro Subki mengatakan pihaknya melibatkan beberapa personel dalam mengevakuasi sarang tawon tersebut. Ia menyebut sarang tawon yang dievakuasi tersebut merupakan sarang tawon jenis madu. Subki menambahkan pihaknya mendapatkan laporan terkait adanya sarang tawon madu yang dinilai membahayakan tersebut sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Ia menambahkan pihaknya menerjunkan lima orang personel dan langsung mengevakuasi sarang tawon. Tak hanya itu, usai tiba di lokasi, pihaknya langsung melakukan evakuasi sarang tawon tersebut. Subki menyebut evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Hal ini dilakukan lantaran dikhawatirkan dapat membahayakan pasien rawat inap di rumah sakit tersebut. Ia juga menuturkan personel mengenakan alat pelindung diri atau APD dalam melakukan evakuasi sarang tawon. Hal ini seperti memakaikan alat tali untuk pengaman yang dipakai personel ketika melakukan evakuasi. Subki mengimbau kepada warga metro untuk bisa melaporkan apabila terdapat kesulitan dan menemukan adanya informasi perihal hewan liar yang terbilang membahayakan. Oke Bang, bisa dijelaskan untuk proses evakuasi kita di Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Metro Lampung ini terkait dengan adanya laporan sarang tawon Bang. Bisa dijelaskan Bang, kronologinya Bang? Tadi pagi sekitar pukul 9.30, petugas dari Rumah Sakit Muhammadiyah menelpon ke pos dangkar, meninformasikan bahwa ada sarang tawon yang terletak di lantai 6 Rumah Sakit Muhammadiyah. Kemudian kita menerjunkan berapa personel Bang untuk melakukan evakuasi sarang tawon ini? Kami menerjunkan 5 personel dan langsung mengevakuasi tawon tersebut selama 35 menit karena dikhawatirkan membahayakan pasien inap di Rumah Sakit tersebut. Kemudian Bang kan ini terletak di lantai 6 Rumah Sakit Muhammadiyah dan juga ketinggianya cukup tinggi batibangnya di wilayah Rumah Sakit tersebut. Kemudian teknisnya seperti apa sih Bang proses evakuasinya ketika akan melakukan evakuasi sarang tawon ini di lantai 6 itu? Selain kita memakai baju evakuasi sarang tawon, juga kita memakai alat tali temali itu untuk mengikat badan personel kami agar aman dan berhubung disana juga ada pekerja yang sedang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi memakai alat mereka untuk mengevakuasi sarang tawon tersebut. Kemudian untuk jenis tawon itu tawon apa sih Bang yang tadi kita evakuasi di Rumah Sakit Muhammadiyah ini? Tawon itu sejenis tawon lebah, madu. Tapi cukup membahayakan juga batibangnya apabila tidak dievakuasi batibangnya? Ya cukup membahayakan karena posisi disitu ruangan banyak pasien takutnya mengganggu pasien atau membahayakan pasien yang inap di Rumah Sakit. Kemudian untuk posisi evakuasinya kita dilakukan berapa lama Bang ketika sudah mendapat laporan itu? Evakuasi berjalan selama 35 menit dan kita setelah mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi. Sekitar 30 menit berarti ya dilakukan evakuasi Bang. Kemudian Bang imbauan kepada warga kota Metro Lampung Bang apabila menemukan adanya kesulitan untuk melakukan evakuasi mulai dari hewan liar dan juga hal-hal lainnya itu bisa menghubungi kemana Bang? Bisa diberikan imbauannya Bang? Baik, bagi warga kota Metro ketika ada gangguan hewan tersebut seperti ular atau tawon dan lain-lainnya bisa langsung menuju ke pos kami, pos Kodamkar 1 BP Kota Metro yang berlokasi di 15 Kauman atau menghubungi call center 112. Terima kasih Bang. Terima kasih.